Intro Halo semua selamat datang di alur cerita film Alphormovie Gimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat selalu dan dimudahkan segala urusannya Pada episode kali ini Mimin mau ngebahas alur cerita film sniper Assassin's End Yang dirilis pada tahun 2020 Mengisahkan seorang sniper hebat yang berjuang Membalikan nama baiknya yang telah difitnah menjadi seorang pembunuh Yaudah tanpa berlama-lama lagi Mari kita masuk ke filmnya Semongkok Intro Film dibuka dengan memperlihatkan Seorang wanita Jepang bernama Yuki sedang berada di dalam gedung Seperti sedang merencanakan sesuatu Yuki meletakkan sebuah rambut dan kemudian pergi ke arah jendela Terlihat juga sebuah berita yang mengabarkan Menteri Perdagangan yang bernama dia sedang berpidato dan berjanji akan mencabut kebijakan embargo dagang di negara Amerika Namun belum saja dia sepenuhnya menyampaikan pidatonya Tiba-tiba Yuki menembak sebuah peluru dari senjatanya Dari sini kita dapat melihat jika Yuki telah membunuh Pak Menteri Dagang Di sana ia juga telah memfitnah seseorang dengan meninggalkan selongsong peluru di dekat rambut yang telah ia siapkan tadi Scene kemudian berpindah ke esokan harinya, tepatnya di markas CIA Di sana kita diperkenalkan dengan seorang agen yang bernama John Franklin Ia adalah yang diberikan mandat untuk mengusut kasus penembakan yang telah mengakibatkan terbunuhnya Pak Menteri Agung Kemudian seorang agen bawahannya yang bernama Clover datang dan memberikan hasil penyelidikannya Di sana tim penyelidik menemukan selongsong peluru dan sehelai rambut di tempat yang diduga menjadi tempat sniper mengeksekusi targetnya Setelah dilakukan tes DNA, rupanya rambut tersebut milik marinir Amerika, Sherson Beckett Hal itu diperkuat lagi dengan fakta jika hanya Brandon lah yang mampu menembak di jarak 1,2 mil Dan karena hal itulah, John segera menyuruh pasukan SWAT untuk menyergap Brandon di rumahnya Scene lalu menunjukkan Brandon yang di saat itu sedang main game PUBG di rumahnya Di sana ia tak sadar jika ia sudah difitnah dan sebentar lagi akan ditangkap oleh pasukan SWAT Di lain sisi Yuki yang telah mengintai Brandon bersiap untuk membunuhnya Hal ini merupakan lanjutan dari rencana dimana setelah Brandon di fitnah Maka ia akan dibunuh dan dibuat seolah-olah bunuh diri Namun rencana tersebut rupanya didahului oleh tim SWAT yang langsung menerobos masuk meringkus Brandon Brandon yang tak tahu apa-apa hanya bisa pasrah saat diringkus oleh puluhan tim SWAT Yuki yang melihatnya segera melapor kepada bosnya jika rencana A sudah gagal Ia pun diperintahkan untuk menjalankan rencana B Dimana Yuki akan menembak Brandon setelah nanti dibawa ke penjara Yuki akan dibantu menggunakan orang-orang Rusia yang nantinya akan membantu menyergap para tim SWAT ketika memindahkan Brandon Yuki diminta untuk menghabisi mereka tanpa meninggalkan jejak apapun Hal ini dikarenakan polisi akan menutup kasus jika saja tidak ada saksi hidup dalam kejadian tersebut Sin lalu menunjukkan Brandon yang sedang ditahan dan dihidrogasi oleh John Franklin Di sana John menyudutkan Brandon jika ia tidak ada alasan untuk berkilah karena semua bukti sudah mengarah tepat kepadanya Namun Brandon yang merasa tidak bersalah membantah dan mengatakan jika selama cuti ia hanya bermain game Jadi mana mungkin ia menjadi pelaku pembunuhan jika saja ia sendiri tidak tahu jika ada kasus pembunuhan tersebut Di tengah-tengah interogasi itu tiba-tiba seorang polisi yang bernama Ross datang dan meminta waktu bicara empat mata dengan Brandon Ross mengatakan jika ia tidak percaya jika Brandon merupakan pelaku penembakan tersebut Hal ini didasari jika Brandon merupakan seorang marinir dengan catatan baik tanpa adanya cacat sedikit pun Setelah diberikan waktu Ross kemudian mengatakan kepada Brandon jika ia bersedia membantu Brandon mengusut kasus ini Dan menemukan siapa adalah sniper yang sudah membunuh Pak Menteri Dagang Dan setelah perbincangan usai Franklin menyuruh tim SWAT untuk membawa Brandon ke tahanan militer dengan tingkat keamanan tinggi Sin lalu menunjukkan sebuah markas kartel Rusia berkedok bengkel di sebuah hutan Di sana bos mafia mendapatkan telpon dari orang yang sama yang telah memerintahkan Yuki Bos kartel diperintahkan untuk mengerahkan suruh anak buahnya Menahan iring-iringan mobil yang membawa Brandon menuju ke rumah tahanan militer Namun ia kembali memastikan ucapan tersebut karena suara bising dari baling-baling helikopter yang sepertinya sedang digunakan orang tersebut Di lain sisi film kemudian menunjukkan Ross yang mendatangi markas CIA dan mendatangi agen Clover Di sana Ross meminta penjelasan kepada Clover bagaimana bisa CIA menetapkan Brandon adalah pelaku penembakan Pak Menteri Kurang puas dengan penjelasan itu ia pun meminta Clover kembali menayangkan rekam kejadian tertembaknya Pak Menteri Di sana setelah dianalisis Ross memiliki pendapat lain di mana kejadian tersebut juga dihadiri oleh seorang CEO perusahaan farmasi bernama Donald Sott Pertanyaan kemudian muncul di mana acara yang khusus dihadiri oleh para politik terselip seorang pengusaha Clover yang mendengar penjelasan Ross nampak tercengang karena ia sebelumnya tidak berpikiran seperti itu Dan ia pun akan membantu Ross dalam mencari fakta lain dari kejadian tersebut Singkat cerita Brandon yang sudah diinterogasi akan dibawa oleh para mobil polisi dengan keamanan tingkat tinggi Bersamaan dengan hal itu kartel Rusia juga telah bersiap dengan truk dan senjata yang mereka bawa untuk mengacaukan iring-iringan mobil polisi Selain itu Yuki yang sudah siap dengan snipernya mengintai di sebuah bukit tinggi di mana nanti penyerangan sudah tiba Maka ia akan menargetkan seluruh orang yang berada di sana termasuk Brandon itu sendiri Petugas yang menjaga Brandon dilibat habis tanpa sisa Di sana Brandon memanfaatkan itu untuk membuka Borgol, mengambil senjata dan balik menyerang para kartel Rusia Di sana Brandon dapat menghindar tembakan Yuki dan bahkan mengambil mobil polisi untuk segera kabur Melihat kegagalan itu Yuki nampak marah dan melampiaskan dengan meng-headshot kepala kartel Rusia sampai pecah Sin kemudian menunjukkan Ross yang sedang berada di California, Amerika Serikat Dari kejauhan ia sudah mengintai Donald Sot yang saat itu sedang makan malam bersama dengan pacarnya Di sana Ross bertanya kepada Donald apakah kepentingan mendatangi acara pertemuan tersebut Donald Sot beralasan jika sebagian ekspor negara Amerika adalah obat-obatan Maka dari itu ia sangat dipentingkan dalam pertemuan tersebut karena masih menyangkut dengan perdagangan Kembali ke Safehouse CIA, di mana John Franklin dikejutkan dengan laporan bahwa hanya jika iring-iringan mobil yang membawa Brandon telah diserang sekelompok kartel Rusia Bukan hanya itu, sebagian dari mereka mati tertembak di bagian kepalanya Mendengar hal itu, John berasumsi jika hal ini merupakan ulah dari ayah Brandon yaitu Thomas Beckett Di lain sisi, Brandon yang kabur mencoba mencuri sebuah mobil untuk penyamaran Namun naasnya seorang polisi setempat mengetahui aksi Brandon dan langsung menodongkan senjata ke arahnya Brandon yang sudah sangat terlatih tak mempan hanya karena sebuah todongan senjata Ia pun balik melumpuhkan kedua polisi culun itu dan segera kabur dari tempat tersebut Scene kembali ke Ross yang saat itu segera mengabari Clover di markas CIA Di sana Ross meminta Clover mencari kejanggalan seputar perusahaan farmasi di Kanada seperti yang telah dituturkan oleh Donald Shaw Setelah lama mencari, rupanya dua minggu yang lalu sebuah kejadian terjadi dan orang yang bertanggung jawab adalah Josh Reholt Dan Ross langsung menuju ke Kanada untuk mencari orang tersebut Setibanya di perusahaan farmasi yang berada di Kanada, Ross langsung ditemui oleh keamanan yang bernama Fionic Di sana Ross menanyakan karyawan yang bernama John Reholt Namun Fionic menjawab jika Josh sakit dan hari ini tidak masuk kerja Kembali ke Brandon di mana ia menuju ke rumah persembunyian ayahnya yaitu di sebuah hutan di pegunungan Montana Bersamaan dengan hal itu, Ross kembali diberi informasi oleh Clover Jika orang Rusia yang menyerang Brandon, salah satunya ada yang selamat Untuk posisinya sekarang masih dirawat di rumah sakit Adi Sucipto Mendengar informasi tersebut, Ross langsung bergegas menuju ke sana Setelah sampai benar saja seorang kartel Rusia berbaring lemah dengan keadaan luka yang cukup parah Ross yang sudah tak sabar langsung menginterogasi orang itu untuk buka suara Karena terus disiksa akhirnya ia pun buka mulut jika orang yang sudah menyuruhnya adalah orang misterius Yang bahkan namanya sendiri ia tidak disebutkan Ia hanya mengatakan jika orang tersebut sering menggunakan helikopter sehingga saat itu suaranya kurang jelas Mendengar hal itu, Ross kemudian pergi karena dirasa informasi tersebut sudah sangat memberikan petunjuk Scene kembali ke Brandon yang saat itu tengah menemui ayahnya di Gunung Montana Thomas bertanya kepada Brandon apa alasan putranya sampai sejauh ini menemuinya Brandon kemudian berkata jujur jika situasinya sangat sulit Dimana ia difitnah sebagai tersangka atas tertembaknya Perdana Menteri Malam harinya di sebuah pondok tua milik Thomas Brandon diceritakan kejadian di perang Gamboja Saat itu mereka ditugaskan untuk memburu seorang yang sangat berpengaruh di pihak musuh Namun karena kelelahan rekannya membuat kesalahan dan malah tertangkap dengan todongan pistol di pipinya Rekannya memberikan kode kepada Thomas dengan menyebutkan kode Audi kosongkan tutup mulut Thomas yang mendengarnya berasumsi jika ia harus menembak musuh Namun hal itu sangat sulit jika ia meleset dari perhitungan Maka temannya juga ikut mati dalam penembakan Namun karena tak ada pilihan lain akhirnya Thomas melesatkan satu peluru sehingga musuh dapat dilumpuhkan Namun hal itu juga membuat rekannya tewas sehingga sampai saat ini Thomas sangat terhantui dengan kode Audi kosongkan tutup mulut Dan merasa bersalah dengan rekannya tersebut Scene lalu menunjukkan dimana John dan Ross yang mendatangi rumah Brandon untuk mencari bukti lain sebagai petunjuk Dan tak lama menggeledah mereka menemukan sebuah surat dari ayah Brandon Dimana isi surat tersebut sebuah undangan untuk minum bersama Karena hal itu John Franklin segera mengerahkan pasukannya menyergap kediaman Thomas Beckett yang berada di Gunung Montana Ross yang masih disana kemudian mencoba mencari petunjuk lain dimana ia menemukan sebuah album foto Brandon dan kedua rekannya Namun anehnya salah seorang rekan Brandon terlihat sangat mirip dengan Phoenix Ross segera memfoto orang tersebut dan mengirimnya kepada Clover untuk dicari identitas orang tersebut Setelah dicari orang tersebut ternyata adalah Sersan Mclonal Dimana dalam catatan marinirnya, Clonal pernah menjadi tersangka kejahatan perang di Afganistan Namun dilaporkan jika Clonal telah tewas 5 tahun yang lalu dalam sebuah peristiwa Di sebuah parkiran bawah tanah, Ross yang masih curiga dengan Phoenix langsung menemui Josh Rehot yang saat itu hendak pulang Di sana Ross langsung memaksa Rehot untuk buka mulut tentang siapa itu Phoenix sebenarnya Karena terus diancam Rehot kemudian buka mulut dan menjelaskan situasinya Jadi cerita sebenarnya adalah Phoenix merupakan orang yang berusaha menggelapkan uang sebanyak 8 juta dolar Jika nanti saham Nova Sil merosot Hal itu disebabkan karena pencabutan embargo Amerika yang dipelopori oleh Perdana Menteri Scene kemudian menunjukkan jam 6 pagi dimana nampak pegunungan Montana yang biasa sepi berubah menjadi mencekam Setelah pasukan khusus SWAT ditugaskan untuk menyergap Thomas dan juga Brandon Beckett Namun Thomas yang telah memasang berapa CCTV di tempat tersebut langsung mengetahui pergerakan musuh yang mulai mendekat Rencana kemudian dijalankan dimana Brandon disuruh untuk masuk ke dalam jalan rahasia dan akan menuju ke jalan belakang Thomas yang memang tak bersalah langsung mengangkat tangan seraya keluar rumah Namun tiba-tiba sebuah tembakan melesat satu peluru yang membuat satu persatu pasukan CIA tumbang Thomas yang selamat kembali masuk ke rumah dan bersiap dengan snipernya Sedangkan Brandon sendiri menaiki sebuah menara dan terus berkomunikasi dengan ayahnya untuk mencari dimana posisi sniper musuh Terjadi duel sniper epic dimana Yuki yang sendirian harus melawan Brandon dan juga ayahnya Ia memilih kabur dengan cara menembak lengan seorang agen CIA yang saat itu sedang membawa senjata Karena hal itu hampir membuat nyawa Thomas melayang Namun Brandon yang langsung sigap menemukan posisi Yuki yang saat itu sedang mencoba kabur Saat Brandon melakukan pengejaran ia tak sadar jika saat ini dalam bidikan Yuki Namun Thomas yang dari kejauhan membackup putranya segera sigap melihat bahaya itu dan menembakkan senjata Yuki hingga rusak Brandon yang terus maju berhasil menghentikan langkah Yuki Di sana duel seru antara Yuki dan Brandon pun terjadi Sebenarnya Brandon kalah dalam duel dekat itu Namun Thomas yang sudah mendekat mengancam meledakkan kepala Yuki dengan senapanya Sin kemudian kembali ke Ross yang saat itu pergi menemui Fainik di rumahnya Di sana nampak jika rumah itu sudah kosong sehingga Ross pun langsung masuk ke dalam Setelah masuk Ross menemukan sebuah fakta yang sangat mengejutkan Dimana sebuah paspor palsu yang mengatas namakan Brandon Selain itu sebuah bukti pembayaran taksi air mencurigakan dianggap sebagai petunjuk penting Di lain sisi Brandon dan ayahnya melaporkan keadaan John Franklin Jika mereka sudah menangkap Yuki, wanita sniper yang sudah menembaki anak buahnya Di sana John segera menyuruh pasukan membawa Yuki ke markas CIA untuk diintrogasi Bersamaan dengan hal itu berbekal petunjuk pembelian tiket taksi air Ross meminta seorang pemilik perahu untuk mengantarkan ke pulau yang dicurigai sebagai persembunyian Fainik Namun pemilik perahu mengatakan jika pulau di sana terdapat tiga biji Petunjuk kemudian datang dimana sebuah heli tiba-tiba terbang di atas mereka Ross kemudian teringat dengan perkataan kartel Rusia Dan meminta pemilik perahu mengantarkan ke pulau dimana heli tersebut biasa mendarat Sin kembali ke markas CIA dimana Brandon lepas dari turuhan tersangka Karena penembak perdana menteri sudah ditemukan Namun terlepas dari itu semua mereka masih memiliki PR berat Yang harus menanggap Fainik si dalang dari semua ini CIA kemudian berencana untuk menjebak Fainik dengan pura-pura Yuki sudah menangkap Brandon dan akan menyerahkannya Ross yang malam itu juga telah sampai di rumah persembunyian Fainik Mulai masuk dan mencari petunjuk di sana Namun karena lengah Ross mendapat serangan dari Fainik yang sudah lama menunggunya Saat Fainik hendak membunuh Ross tiba-tiba dari lantai dua Donald muncul dan melarang Fainik untuk membunuh Ross Dari sini kita bisa melihat jika konspirasi besar ini tak lain dan tak bukan adalah ulah dari Donald itu sendiri Untuk tujuannya sendiri membunuh perdana menteri adalah karena Donald takut jika embargo tersebut dilepas Maka omset penjualan obat bodreknya merosot dan membuat pendapatannya berkurang Sin kembali menunjukkan Thomas Beckett yang sudah bersiap di posisi mengintai membackup Brandon Yang nantinya akan diserahkan kepada Fainik Namun rencana penjebakan tersebut rupanya tidak sesuai Karena Fainik menyuruh mereka masuk dan tiba-tiba menembak Yuki di bagian perutnya Thomas yang melihat hal itu sempat ragu menembak Fainik karena teringat dengan masa lalunya Namun Brandon kembali meyakinkan ayahnya jika dia adalah seorang marinir sejati Dan masih menjadi top snaver yang tidak pernah meleset Brandon kemudian mengucapkan Sandy sama seperti rekannya dulu yaitu Audi kosongkan tutup mulut Thomas yang mendengar ucapan Brandon kemudian menjadi yakin dan bersiap dengan tembakannya Dan di akhir cerita Donald si biang keladi masalah ini berhasil dilumpuhkan Dan ia ditetapkan menjadi tersangka utama pembunuhan kejisang perdana menteri Thomas pun memeluk putranya dan mengatakan jika tadi merupakan tugas tersulit yang pernah ia lakukan Namun berkat Brandon yang sudah meyakinkan ayahnya membuat kepercayaan diri Thomas menjadi bangkit Dan akhirnya bidikannya tepat sasaran Dan kemudian film ini pun selesai Oke segitu aja guys alur cerita pada episode kali ini Terasa rumit dengan alur film yang diwarnai banyak masalah di dalamnya Namun saya dan mungkin kalian semua juga setuju jika ending dalam film ini terasa sangat efik dan tidak mengecewakan Saya Naja undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!